Pemirsa cerdaskan anak perbatasan yang berada di kampung Mosso, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Satgas Yonif 713 turut bantu dalam mencerdaskan anak-anak perbatasan dengan mengajar di kampung Mosso. Selain mengamankan tugas fungsi pengamanan di perbatasan RIPNJ, Satgas Yonif 713, ST juga peduli dengan pendidikan. Dengan cara turun ke kampung-kampung yang berada di perbatasan, mendatangi sekolah dasar yang hingga saat ini belum merasakan pendidikan seperti sekolah yang berada di perkotaan. Ahmad Rifai Arahab adalah personil Satgas Yonif 713, ST berpangkat Sersan II dari Gorontalo. Selain menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dirinya juga sangat peduli dengan pendidikan, walaupun tugas yang ia jalankan sangat berat. Tetapi ia menyempatkan waktu untuk datang ke SD Impress yang berada di kampung Mosso untuk mengajar para siswa-siswi yang belum bisa membaca dan berhitung, mengingat sekolah tersebut sangat kekurangan guru. Sedangkan antusias para siswa untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini membuat ia dan beberapa temannya tergerak hati dan meluangkan waktu untuk mengajar. Kegiatan mengajar ini ia lakukan sudah dua bulan. Antusiasi untuk belajar itu tinggi, jadi kita juga mengajar dan semangat. Kita juga selalu, kemarin saya mengajar itu, saya bawa beberapa buku. Jadi saya berikan pertanian atau game, siapa yang bisa, saya kasih aja buku. Buku tulis sama pepang hapus, pensi. Jadi itu yang dibagi. Ahmad juga menambahkan, sebelum dirinya bersama para anggota turun mengajar, mereka telah dilatih selama tiga bulan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian ilmu yang diberikan kepada para siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan, telah akan menjadi anak-anak yang berguna bagi negara. Cornelio Mudumi, I News, Cepura, melaporkan. Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk dong pemirsa di rumah. I News, Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.